Darurat bencana asap, belakang penipuan, dan lahan. Banyak warga yang tidak mengenakan mas. Memang walaupun tadi juga situasi sudah sangat kondusif. Penjang antrian kendaraan ini sudah mencapai 11 km. Sedara 10 tahun sudah Kompas TV mengudara. Kami ingin berbagi kepada Anda perjuangan di balik layar dan perjalanan penuh syukur kami selama satu dekade ini. Dari sebuah bedeng atau kantor darurat hingga menjadi kanal berita Indonesia nomor satu di Youtube. Kebayang nggak? Kalau Kompas TV dulu bermula dari ruangan sekecil dan sempit ini. Lihat ya, merapat simulasi liputan aja sampai umpul-umpulan gini. Ingat, dulu belum ada pandemi COVID-19. Sekitar tahun 2010, yang kami lakukan satu tahun sebelum Kompas TV mengudara adalah semua seliputan. Pengembangan program sampai adaptasi budaya dari media koran ke TV. Semua dilakukan di ruangan sempit ini. Sebuah ruangan di gedung Kompas Gramedia di kawasan Palmerah Selatan yang kami sebut Ruang Mezanin. Sekitar pertengahan 2011, Kompas TV akhirnya punya newsroom sendiri. Dari Mezanin, kami pindah ke sebuah gedung di ujung kawasan Palmerah Barat yang kami sebut Studio Green. Gedung Studio Green itulah yang menjadi saksi perjuangan Kompas TV, lahir dan bertumbuh. 9 September 2011, Kompas TV pertama kali mengudara di bawah arahan langsung pendiri harian Kompas, pendiri Kompas Gramedia, Bapak Yaakob Utama. Kami manggilnya Pak J.O. Tidak ada set studio yang mewah. Di tengah keterbatasan, kami pun on air di depan green screen dan prompter sederhana dari kayu seperti ini. Saking sederhananya, lihat ya, dulu, dulu ya, semoga sekarang sudah nggak tampilan sekaya bagaikan adegan film tiga dimensi berbiaya rendah. Namun kami terus berbenah, teknologi siaran pun kami terus mutahirkan, termasuk pindah studio siaran dari Studio Green ke Studio Orange. Dari yang awalnya, kaku banget. Tinggal sekarang, tampilannya jauh lebih memanjakan mata Anda, bukan? Meski embriunya tidak dirancang sebagai TV berita, redaksi Kompas TV juga terus berevolusi, mengawal Pesta Demokrasi Negeri. Pada Januari 2016, Kompas TV pun resmi bertransformasi menjadi TV berita. Kami juga ingin mengajak Anda untuk merayakan komitmen kami untuk menjadi televisi berita di Indonesia. Di awal mengudara, Kompas TV memang hanya bisa menjangkau sekitar 700 ribu sampai 1 juta penonton yang tersebar hanya di beberapa kota. Tapi, hanya dalam waktu 10 tahun saja, Kompas TV sebagai kanal televisi free-to-air nasional berjaringan sudah berhasil menjangkau lebih dari 100 juta penonton lewat 31 biru dari Sabang sampai Merauke. Walau terdengar manis, perjalanan Kompas TV di tahun-tahun pertamanya jauh dari kata mulus. Kami sadar bahwa kami hadir puluhan tahun di belakang TV-TV lain. Kami pun berusaha menjadi yang terdepan melihat peluang emas di era distrupsi digital dengan visi beyond television. Saat TV-TV lain belum melirikan al digital, di tahun 2011 Kompas TV lebih dulu menggunakan kanal media sosial. Mulai dari Twitter, Facebook, Instagram, sampai Youtube untuk distribusi materi tayangannya agar bisa menjangkau lebih banyak penonton di dunia maya termasuk Anda. Terbukti, Kompas TV kini paling merajaikan al digital di antara TV-TV berita lainnya di Indonesia. Setidaknya sampai pertengahan Agustus 2021, kanal Youtube Kompas TV sudah memiliki 10 juta subscribers paling tinggi dibandingkan TV-TV kompetitor atau pesaingnya. Bang! Meski sudah satu dekade mengudara, prinsip jurnalisme kami tidak pernah berubah. Kompas TV terus menjaga kemanusiaan, merajut Nusantara, dan menghadirkan Indonesia lewat berita-berita yang mengedepankan humanisme dan independensi kehadapan Anda. 10 tahun berdiri, Kompas TV mampu menjawab tantangan era distruksi digital, bertransformasi, dan menjangkau publik dalam berbagai platform multimedia menjadi penunjuk arah kebijakan bangsa. Hari ini, esok, dan seterusnya. Sedara ujung tombak setiap pemberitaan Kompas TV adalah tim peliputan yang istimewa. Sebagian peliputan dilakukan oleh perempuan tangguh, para jurnalis perempuan ini siap menjunjung tinggi etika, keamanan, dan juga integritas. Para Sri Kandi-Sri Kandi Kompas TV dan aksi beberapa di antara mereka bahkan sempat viral di media sosial. Perempuan-perempuan tangguh, para wanita kuat, Sri Kandi-Sri Kandi Kompas TV. Sebagian besar jurnalis perempuan Kompas TV ini pasti sudah Anda kenal. Wajah dan namanya tak hanya marak di lingkungan media masa, tetapi juga viral di media sosial. Masih ingat dengan jurnalis ini, Cindy Permadi. Cindy jadi viral di media sosial saat meliput aksi masa hasil pemilu di tahun 2019. 21 hingga 22 Mei 2019, kerusuhan pecah di ibu kota. Kepolisian bahkan memperlakukan status siaga satu untuk pengamanan rekapitulasi nasional pemilu 2019. Di tengah hirup piku kondisi politik tanah air, warganet menyorot Cindy. Tadi ada dua atau tiga kali sempat ditembakkan kembali gas air mata dan dapat diceritakan bahwa memang... Laporan langsung Cindy di lokasi bentrok pun viral. Dan terciptalah tanda pagar, tagar safe Cindy, aksi bela Cindy, hingga Cindy forever. Warganet Salfok alias Salfokus, Cindy dianggap penyijuk di tengah panasnya situasi. Sampai-sampai ada yang menciptakan lagu. Se Nobody Sebadah Oh, Cindy Aku tak rela Begitu Spapilar Masanya semakin dekat Sindi, jaga diri Sabarkah sindi, jalani profesimu Ini sudah takdir Kita semua Tak hanya sindi, ada juga serikan di Kompas TV Friska Clarissa Friska meliput aksi masa di depan kantor Bawaslu Saat kerusuhan terjadi, Friska viral di media sosial Dengan sebutan Mbak Pororo Hello Pororo Saudara di jalan MH Tamrin saat masa hendak membuarkan diri Namun saya belum mengetahui ada informasi apa Saya akan lemparkan Friska hati-hati dengan apa yang ada di sana Apakah Anda bisa untuk... Ya, Iman Ya, Iman saya bisa mendengar suara Anda Saat masa melemparkan sejumlah barang-barang Dari arah masa Sesuai standar keamanan saat meliput kericuhan Seorang jurnalis harus menomorsatukan keselamatan diri Keamanan di atas segalanya Kala itu, Friska memakai helm dan kacamata Untuk melindungi diri dari tindakan anarkisme para pengunjuk rasa Tak disangka, di tengah aksi menegangkan Warganet malah menyorotnya Mirip dengan karakter kartun Pororo Si pinguin kecil Halo Pororo Terima kasih Suasana menegangkan Saat Audrey laporan langsung Pun sempat beredar di media sosial Berbagai ambulans pun Ini juga sudah... Audrey, apakah Anda mendengar suara saya, Audrey? Perlah... Audrey, apakah Anda mendengar suara saya, Audrey? Sebentar ya, Pak Iya, iya, Sintia Audrey, sebentar ya, Pak Kurang lebih empat Profesional, percaya diri Tahan banting Dan bertanggung jawab Baik terhadap diri sendiri maupun masyarakat Menjadi ciri khas Seorang jurnalis perempuan Menjadi viral Dan sempat disorot secara luas Serikan di Serikandi Kompas TV ini Membuktikan Berprofesi sebagai jurnalis televisi Memiliki tantangan Dan pencapaian tersendiri Dan harus digabai Dengan tetap menjunjung tinggi keamanan Etika Dan integritas Tim Liputan Kompas TV 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 Kompas TV